Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hello viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Liatania. Dan aku Filip Usadima. Seperti biasa, kami berdua kembali akan menemani waktu istirahat kamu dengan beragam informasi seputar dunia lifestyle dan juga fashion, Natasha. Episode kali ini, kita menyajikan informasi apa aja nih untuk penonton setiap dari Lifestyle. Hari ini ada beberapa informasi menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Kita awali dari dunia lifestyle. Seperti yang diketahui, hobi merupakan bagian dari lifestyle atau gaya hidup. Nah, yang menarik ada kegiatan yang diawali dari hobi, tapi di saat yang bersamaan juga bisa menghasilkan cuan alias uang. Filip, kamu tahu nggak kira-kira hobi apakah itu? Wow, hobi yang menghasilkan cuan ya, hobi apa ya? Menyanyi, menyanyi juga bisa. Atau mungkin melukis, hasilkan lukisnya di jualan juga bisa, Natasha. Yes, keduanya betul. Bahkan banyak hobi lain yang bila ditekuni secara serius bisa menjadi sumber penghasilan juga. Salah satunya hobi melukis yang dilakoni seorang pelukis wanita bernama Meli Kemalawinata. Berawal dari hobi, kini karyanya mulai banyak di lirik pecinta seni rupa. Nah, seperti apa karya-karya beliau? Berikut informasi lengkapnya. Viewers melukis adalah salah satu hobi yang menyenangkan. Sebab hobi yang satu ini, tak hanya mendatangkan kepuasan batin, tapi juga bisa jadi investasi yang menghasilkan uang, adalah Meli Kemalawinta, salah seorang pelukis wanita di dunia seni lukis tanah air. Dia muncul sebagai sosok yang menggabungkan inspirasi dari sejumlah sumber yang beragam, mulai dari pengaruh Vincent van Gogh hingga ekspresi kreatif yang unik. Seperti yang bisa kita lihat dari beberapa karyanya berikut ini. Halo para perbirsa, selamat siang. Sekarang saya berada di workshop saya di daerah Pondok Labu. Ini saya menjelaskan beberapa hasil karya saya. Ini adalah kepompong yang saya pernah mendapatkan juara pertama saya Indonesia untuk penampilan ini. Ini saya buat waktunya cukup lama, hampir satu tahun, lomba terlama saya rasa. Jadi ini saya lukis semuanya dengan tangan. Ini adalah sutra, jadi sutra itu sangat licin. Jadi sebelum dikerjakan kita sudah sampai beberapa kali barang saya rusak, saya ganti biar mendapatkan hasilnya maksimal. Ini motifnya saya buat dari kepompong. Kepompong asli saya buat biasanya untuk membuat sutra. Ini saya gait, saya rapikan, saya bikin kiwir-kiwir. Nah ini kepompong ini semua saya terapkan sesuai dengan warnanya. Ada tiga dimensi, ada warna terang, gelap, dan warna ini adalah warna-warna yang cerah. Warna-warna kesukaan saya, cerah tapi lembut. Kepompongnya ini dari kepompong asli, dibuat dengan warna gradasi tiga dimensi. Di sini bisa dilihat. Nah, coba itu. Nah ini warna-warnanya cukup menarik. Ada warna biru, pink, dan gradasinya cukup mengukau ya. Dan ini ada lomba yang paling lama saya rasa. Di sini saya telatkan dengan membuat kiwir-kiwirnya. Di belakangnya juga saya buat semua. Ada kupu-kupu, karena kepompong dan kupu-kupu tidak bisa terpisahkan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini adalah, ini atasannya, ini adalah roknya. Jadi begini. Itu juga dengan kupu-kupu. Cukup anggun dan manis. Ini saya dapat pada acara perlombaan di tahun 2007. Award Nasional Se-Indonesia. Dan ini selendangnya. Semua menjadi satu kesatuan. Cukup bagus. Nah berdasarkan kemenangan ini, saya pindahkan, saya buat langsung ke lukisan. Lukisan ini juga sama temanya. Hampir sama kalau kita lihat lukisannya. Tapi ini saya pindahkan ke kanvas. Jadi ini waktu saya menang di tahun 2007. Lomba desain motif tradisional. Nah ini saya ada satu kupu-kupu. Saya pasti kupu-kupunya tujuh. Satu, dua, tiga, empat, mana lagi ya? Mumpet nih. Enam, tujuh. Nah jadi saya selalu memakai angka tujuh. Angka sakti. Nah ini kupu-kupunya. Ini kepompongnya. Tanpa kepompong ini, kupu-kupunya tidak akan hidup. Seperti kehidupan kita di alam ini. Dengan bunga-bunga yang cilia, ini adalah lambang roda kencana kehidupan yang akan dijalani oleh setiap makhluk hidup. Pemirsa, ini lukisan saya selanjutnya. Ini coba tebak. Ini lukisan pohon. Ada rumahnya. Ada kuning-kuning. Sebagian bisa mengatakan ini bunga. Sebagian bisa mengatakan ini padi. Ini adalah panen padiku. Di suasana yang cukup rindang. Saya sangat senang dengan alam. Rumah-rumah yang cukup antik. Rumah tua. Dengan warna-warna yang khas. Warna saya, saya suka bilang warna colorful. Pemirsa, ini lukisan saya selanjutnya. Ada perbedaan. Kanvasnya Elvi loh. Beda. Khusus kanvasnya Elvi. Nah, ini adalah lukisan mengenai di hutan dengan tema bunga-bunga yang pohon-pohon yang sudah merah. Warna purple, dengan tepi sungai, yang dengan percikan warna-warna yang terlalu, apa ya, maksudnya terlalu rame dan terlalu, saya suka dengan warna-warna yang cerah. Walaupun dengan kanvas Elvi yang mungkin belum ada ya yang bikin. Sesuatu yang sangat beda. Karena saya selalu berpikir sesuatu, berbuat sesuatu yang beda akan orang tahu. Bukan kita mengikuti orang, tapi kalau bisa kita diikuti orang. Biar mendapatkan sesuatu. Karena sesuatu yang unik adalah hasil kreasi dan prestasi kita. Ini pengerjaannya adalah hampir waktu itu, karena ini pakai cet dan ini bukan kanvas yang biasa. Saya untuk membuat warnanya, karena saya pakai oil, tunggu kering, tunggu bisa sebulan, dua bulan, agak lama. Tapi ya, hasilnya cukup memuaskan bagi saya. Viewers, dunia seni lukis bukan hal yang baru bagi Melly. Sejak muda, ia sedang menunjukkan ketertarikannya. Namun, rasa percaya diri untuk terus berkarya ketika Melly dinobatkan sebagai juara pertama dalam Lomba Desain Motif Batik Tradisional Wastra Nusantara Award tahun 2007 silam. Sejak tahun 2005, saya mulai tertarik dengan melukis. Dan saya masih autodidak ya. Sampai sekarang ikut belajar-belajar sama teman-teman, sama guru-guru, ya macem-macem lah. Mungkin udah ada ya. Saya emang suka dengan hobi melukis, membuat sesuatu karya. Nah, yang pokoknya saya ingin mendapatkan suatu hasil. Dari dulu saya senang sibuk berbuat sesuatu. Apapun, harus ada kelihatan hasilnya. Sampai saya pada satu saat itu, saya baru belajar melukis itu, 2005. Lukisan pertama saya ada. Saya lukis itu, kayaknya bagus. Nah, terus saya mengikuti melukis itu, kalau tidak diperlihatkan kepada teman-teman yang lain, kayaknya kurang seru gitu loh. Akhirnya saya ikut pameran tunggal. Dengan lukisan yang masih baru, karena saya baru lukis 2005-2006, saya udah pameran tunggal istilahnya. Cuma 10 lukisan, saya pameran di hotel Bidakara. Ya, lumayan sukses. Semua happy, bahagia. Pokoknya lukisan saya telah dihargai lah, diketahui oleh halayak ramai. Setelah itu, saya ingin mendapatkan sesuatu lagi. Saya mengikuti lomba anjang, apa ya, pameran, eh, lomba pameran, aduh, tahun 2007 lukisan tradisional. Nah, di situ saya mendapatkan juara pertama se-Indonesia. Saya buat itu dari kepompong, terus, dan itu perjuangannya benar-benar sangat susah. Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang bagus dan beda. Sampai pada saat penilaian, nah di situ saya kaget juga tuh penilaian, Dewan Juri datang sama kuratornya ada dua orang, dilihat, bu, ini lukisan mengada-ngada katanya. Kalau kepompong, dicampur sama ini, sama ini, kayaknya memaksakan kandak, bu, katanya. Jadi kalau sesuatu yang terlalu memaksakan, terlalu mengada-ngada. Oh, gitu, saya bilang. Bapak orang seni, bukan, saya bilang. Kalau Bapak orang seni, Bapak mesti bisa menghargai dong. Sekarang, coba Bapak lihat lukisan saya. Di sini ada rohnya. Setiap kita melukis, harus ada jiwanya, ada rohnya. Di sini ada rohnya, saya bilang. Bapak coba lihat lukis-lukis lagi yang lain, bagaimana dia hasilnya. Karena ini saya kerjakan sendiri. Karena di tangan, di lukis, di kain itu sangat susah. Di tangan itu sutra. Kena sedikit air, warnanya langsung hilang. Langsung berbeda. Karena saya itu, gradasi warnanya itu ada biru, ada putih, ada hijau, ada kuning. Semua mesti terlihat warna itu. Tidak bisa biur, buyar. Jadi, setiap menulis, saya melukis, saya bismillah, bismillah. Ya Allah, jangan salah, jangan salah. Sesuatu yang, tapi dibalik semuanya, yang saya pikir itu susah. Jadi, kalau sudah salah, saya trik bikin seperti apa. Jadi, sesuai dengan kehidupan kita. Di satu kesalahan, itu adalah ikhmahnya. Tidak ada semua yang salah. Karena dengan salah itu, kita bisa menjadi sesuatu, kita bisa mendapatkan suatu anugerah. Seperti yang saya dapat ini. Saya benar-benar merasa tersanjung, karena saya yang masih baru sekali belajar melukis, bisa mendapatkan karya yang sangat luar biasa bagi saya. Ya, jadi pemicu saya, saya banyak berkarya, saya banyak mengikuti kegiatan dengan teman-teman, dengan sesama pelukis, di Jakarta, di luar daerah. Ya, banyaklah. Setiap tahun bisa tiga kali pameran lukisan. Dan karyanya juga berbeda-beda. Bisa juga saya melukis di tas, di baju, di korsi, di mana saja. Pokoknya ada tempat kosong dilukis. Meli menemukan kedalaman inspirasi dalam pengalaman hidupnya sendiri. Seperti yang tergambar dalam karyanya, berupa keberhasilan dan kegagalan. Kebahagiaan dan kesedihan, semuanya menjadi bahan bakar untuk kreatifitasnya. Ya, kalau lagi kepengen bisa. Sebulan saya mesti selesaiin dulu nih. Ada juga, karena waktu kepepet, lukisannya yang sudah ada, saya akan bikin sesuatu, saya bisa ubah lagi. Jadi, tergantung mood sih sebenarnya. Kalau sosokan hati lagi memang harus selesai, sudah ada janji ini buat siapa, saya harus selesaikan. Tapi kalau memang moodnya cuma santai, ya sudah santai saja. Cuma ada panggilan, saya mesti bikin ini nih, mesti bikin ini, mesti selesai nih. Soalnya mau begini, mau begini, gitu. Pertamanya sih hobi. Tapi sebenarnya saya ada juga kemarin itu teman-teman nih, eh lu mau nggak lukisan gue? Kasih, diantar, gitu. Oh ya deh, ambil, kirim aja ke tempatku. Nah gitu, banyak teman-teman saya kasih lukisannya. Berapa nih? Ya biasa lah, gitu. Ada kepuasan itu sendiri, artinya para pecinta menghargai lukisan itu, menghargai karya kita, merasakan suatu spirit, kita harus lebih lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Sekarang nih sebenarnya saya lagi hot-hotnya, lagi seneng-senengnya melukis. Jadi saya lagi, kebetulan juga teman-teman pelukis semakin banyak, saya semakin banyak silaturahim, nah semakin banyak ingin berkarya, dan teman-teman juga ada yang mesen, eh tolong dong bikin lukisan ini. Oh iya, nanti saya bikinin, gitu. Jadi semakin, mungkin ya semakin udah tambah lama, tambah sibukan yang lain agak berkurang, kayaknya saya lagi memfokuskan untuk melukis. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. 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 Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.